Halo guys selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan rayu-rayu guys ini guys Mbah mau meng-share mereview mesin waterchiller atau mesin pendingin guys ya ini adalah mesin waterchiller pendingin ini terdiri dari ini outdoornya AC ini tank dari dari piva PVC bisa dari stainless bisa ini chamber tank untuk airnya guys ya untuk airnya ada in-out guys ya ini dalamnya ini ada in-out ini ada water level ini ada in sama ada out nah ini input ini setelah diademkan masuk masuk ke keluar lewat sini nah itu yang bawah itu out ya setelah didinginkan dia keluar ini kontrolnya guys ini adalah rangkaian kontrol guys ya ini kontrolnya untuk kontrol AC misalnya disetting berapa derajat dia mati sendiri otomatisnya ini kontrolnya guys nanti disini ada thermocon yang kopel guys ya ini nanti masuk dimasukkan ke dalam air guys 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 ini ini bagian pembuangan guys ya bagian outputnya bukan pembuangan ini outputnya nanti masuk didinginkan ini ini nanti masuk ke yang mau didinginkan guys ya ini masuk input yang mau didinginkan terus outputnya nanti masuk ke sini guys ya nah ini pumpnya guys ini pump ini pumpnya oh sorry ini ini outputnya guys ya tadi pembuangan guys ini outputnya output outputnya dingin disirkulasi masuk ke pump guys masuk ke pump masuk lagi setelah dingin masuk ke sini nah disini setelah yang panas masuk ke sini dan ini nanti selangnya ini dipotong nanti ini guys Hai ini selangnya ini nanti dipotong ini masuk ke ini nanti masuk ke yang didinginkan misalnya eh sesuatu pemanas ada spiralnya dan pemanas itu harus didinginkan itu ini dipotong disirkulasi disitu ini hanya pembuangan ini pembuangan guys ini tadi pembuangan dilakukan untuk peninginan pembuangan peninginannya disini ini langsung ke peninginan ini disedot sama vakum nih guys ya pakai vakumnya Hai sedot sama vakum Hai ini speknya guys sepet vakumnya ini mark shimishu guys ya ini vakumnya shimishu oke pakai vakum shimishu eh sorry bukan vakum pompa pakai pompa shimishu 22 volt made in Indonesia guys kita harus bangga shimishu made in Indonesia ini ini ampere-nya ini ampere-nya 220-50 Hz ini kita pakai maksimum ini pakai sorry pompa guys ya pompa merk shimishu kompa merk shimishu ini 12,8 ampere 22 volt ini saya saya video kelihatan ya oke nanti saya foto saya foto nanti di bagian belakang untuk speknya ini pompa-nya ini pompa-nya ini nyedot saya menghisap dari pembuangan yang sudah dingin ini chamber ini nanti dikasih AC guys ya gulungan spiral AC yang sudah di dinginkan sama outdoor nanti dia keluar lewat ini pembuangan karena sudah dingin di keluar disedot sama pompa habis itu dipompa di pompa ke dipus ke ini misalnya spiral guys ya ini spiral tembaga di tengahnya ini ada pemanas nah spiral tembaga ini kalau misalnya di tengahnya ada pemanas itu leleh kalau enggak dingin guys makanya harus dikasih air ini supaya bisa dingin guys ya tujuannya supaya spiralnya tidak leleh karena spiral itu di aliri listrik nah kalau dari listrik kan menyala menyala menjadi yang tengah itu supaya panas induksi guys ya spiral itu di aliri induksi frekuensi karena tengah itu karbon panas kalau enggak ada beningin maka spiralnya itu akan leleh guys akhirnya dikasih ini nanti dipotong anggap aja ini masuk sepi ini jadi spiral nanti outputnya spiral itu masuk ke di dimasukkan lagi ke tabung guys ya dimasukkan lagi ke tabung itu terus didinginkan setelah dingin baru dikeluarkan lagi sirkulasi guys ya intinya pendingin itu mensirkulasi mensirkulasi bahwa panas atau cairan yang panas untuk didinginkan baru di keluarkan lagi ini AC outdoor biasanya AC outdoor 3PK guys ya ini AC outdoor 3PK karena kenapa kok 3PK 2PK bisa biar peninginkannya bisa meng-cover guys ya karena butuh cepet pendinginnya kalau terlalu panas nanti bisa rusak guys bisa rusak nah nanti ini ini guys ini nanti ini nanti disi spiral spiralnya nanti disini masuk ke di dalam tabung ini chamber untuk airnya nah chamber ini sendiri bisa berisi bisa dipakai stainless ataupun pakai stainless ataupun pakai airnya di dalam ini output ini input yang panas output yang dingin ini pembuangan airnya di dalam ini output ini input yang panas output yang dingin ini pembuangan ini pembuangan guys ya oke guys ini harus dikasih kasih sofa guys ya dikasih gabus-gabus ini supaya dinginnya tidak supaya dinginnya tercover panasnya supaya dinginnya itu awet guys ini kita tidak ngembun ini kontrolnya guys kontrol ini terdiri dari termokontrol termokopel kontaktor MCB guys ya atau pakai solid state relay guys ya oke guys itu dulu nanti melanjut kalau sudah kita pemasangan spiral guys ya terima kasih terima kasih